Uni Soviet adalah negara yang terluas di dunia Walaupun negara itu negara terluas di dunia dan negara yang maju Namun pada akhirnya negara itu pun runtuh mengalami kebangkrutan Mengapa Uni Soviet akhirnya runtuh dan menjadi negara bagian? Karena Uni Soviet menganut ideologi yang berpaham komunis Dimana ideologi komunis ini tidak mengakui adanya Tuhan Dan mengabaikan status sosial dalam masyarakat Sehingga rakyat pun tidak simpati dan tidak sependapat dengan pemerintah Akhirnya mereka ingin pisah dari Uni Soviet Karena tidak dapat menerima tantangan dunia ini Akhirnya Uni Soviet itu pun bubar menjadi beberapa negara bagian Menjadi 14 negara bagian dan negara Uni Soviet kembali menjadi negara semula Yaitu Rusia Jadi Uni Soviet hanya mampu bertahan di dunia Kita ketahui bahwa negara-negara yang menganut ideologi komunis ini tidak akan bisa bertahan lama Karena kita ketahui bahwa negara di Eropa Timur itu semuanya menganut ideologi komunis Negara-negara di Eropa Timur seperti Yugoslavia, Tekoslovakia, bahkan Jerman Timur itu Akhirnya bubar karena tidak mampu menerima tantangan Yugoslavia menjadi enam negara bagian Begitu juga dengan Ceko-Slovakia Menjadi dua yaitu Ceko dan Slovakia Bahkan negara Jerman Timur yang menganut ideologi komunis semenjak tahun 1949 hingga tahun 1990 Banyak persoalan-persoalan yang membuat rakyat tidak sependapat dengan pemerintah Sehingga tahun 1949 negara tetangganya Jerman Barat tidak sependapat Dimana Jerman Barat itu adalah negara Republik Federal Sedangkan Jerman Timur negara Republik Sosialis yang terpaham komunis Karena ideologi yang berbeda itu sehingga keduanya pun terpecah menjadi dua bagian Namun pada akhirnya pada tahun 1990 Jerman Timur bergabung tembali dengan Jerman Barat Yang dikenal dengan peristiwa Tebow Berlin pada tanggal 3 Oktober tahun 1990 Jadi semenjak runtuhnya Tebow Berlin tahun 1990 Sehingga Jerman Barat dan Jerman Timur Terbali bersatu menjadi negara Republik Jerman Kalau Jerman Bersatu Malah sebaliknya Uni Soviet runtuh Karena paham yang mereka anut itu Paham yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat Jadi itulah kesimpulannya Mengapa Uni Soviet itu bubar tahun 1991 Karena Uni Soviet menganut ideologi komunis Tidak mampu menerima tantangan dunia Bahkan negara Indonesia Sudah dua kali dicoba oleh komunis Supaya ideologi Pancasila ini diganti menjadi ideologi komunis Tapi untung saja ideologi Pancasila itu Tidak tergantikan Di tahun 1948 PKI mengadakan pemberontakan di Madiun Peristiwa PKI di Madiun itu dipimpin oleh musuh Tetapi Pemberontakan itu dapat ditumpas Pancasila selamat dan komunis Tidak mampu Untuk menjadi ideologi di Indonesia Walaupun PKI gagal Menggantikan ideologi Pancasila Menjadi ideologi komunis Mereka tidak tinggal diam Karena PKI pada waktu itu Masih tetap ada di Indonesia Masih bahkan sebagai partai politik Partai politik Yang membuat suasana kehidupan ini Beraneka ragam Bahkan partai komunis Indonesia PKI ini Sebagai partai yang terbesar ketiga Sebelum PNI Pimpinan Bung Karno PKI yang masih hidup Di Indonesia ini Akhirnya mengadakan Pemberontakan Tahun 1965 Yang dikenal dengan Peristiwa G30S PKI Pemberontakan PKI Tahun 1965 Ini adalah Pemberontakan yang sangat Diasat sekali Bagi bangsa Indonesia Karena tujuannya Bukan hanya Menggantikan ideologi Pancasila Menjadi ideologi Yang berpangkomunis Tetapi juga Ingin menggantikan Ingin menggulingkan Kekuasaan secara paksa Dari Presiden Soekarno Atau yang lebih dikenal Dengan Kudeta Jadi PKI lah Sebagai dalang Untuk Membuat Kekacauan Di Indonesia Jadi Untuk mencapai Kesuksesannya Di Indonesia PKI ini Harus Melenyapkan Membunuh Tentara Angkatan Darat Karena TNI Angkatan Darat ini Adalah Sebagai Musuh Utama Bagi mereka Dan Menghalangi Tujuan mereka Bahkan PKI ini Mempitnah Menuduh Para TNI Angkatan Darat ini Mengadakan Pemberontakan Mereka Sengaja Membentuk Angkatan Dewan Jeneral Yang terdiri Angkatan Kelima Kalau Dalam TNI Itu hanya Tiga Angkatan Angkatan Darat Angkatan Laut Dan Angkatan Dan Angkatan Dan Angkatan Tetapi PKI ini Menambah Dua Angkatan Lagi Sehingga TNI menjadi Angkatan Kelima Dua lagi Yaitu Buru Dan Tani Jadi Buru Dan Tani Ini Dipersenjatai Jadi Itu adalah Ulah PKI Semua Tapi Selalu Menuduh Dan Mempitnah TNI Angkatan Darat Jadi Sebagai Jadi Sebagai Keinginan PKI ini Untuk Mengkokoh Mengkokohkan Kekuasanya Di Indonesia Dan Menggantikan Pancasila Menjadi Ideologi Komunis PKI ini Harus Melenyapkan Membunuh Para TNI Angkatan Darat Dan Usaha mereka Pun berhasil Dengan Membunuh Enam Orang Perwira Tinggi TNI Angkatan Darat Dan Satu Orang Perwira Angkatan Pertama Mereka Itu Berhasil Dipulik Bahkan Dibunuh Oleh PKI Di Lubang Buaya Ada pun Ketujuh Perwira TNI Angkatan Darat Yang Dibunuh Oleh PKI Itu Adalah Legend Ahmad Yani Legend Legend Amat Yani Majen Suprapto Majen S. Parman Majen Emteriono Dribden D.I. Panjetan Dribden Sutoyo Siswomi Harjo Dan Leknan Satu Biar Andreas Tendean Mereka Itulah Yang Menjadi Korban Pengkhianatan G30 SPKI Sedangkan General Abdul Haris Nasution Selamat Dari Penculikan Akan Tetapi Putri Beliau Adik Irman Nasution Tewas Sebagai Perisai Ayah Andanya Dan Adudannya Lek 61 Berten Dias Juga Tewas Ini Tujuh Perwira TNI Angkatan Darat Itu Telah Tiada Telah Mendahuli Saya Ketujuh Para Penyelamat Pantasila Itu Kemudian Dianugrahi Sebagai Paklawan Revolusi Dan Pangkatnya Dinaikkan Menjadi Satu Tingkat Dan Dianugrahi Gelar Anumerta Jadi PKI Gagal Mengadakan Gudeta Karena Pemberontakan PKI Ini Dapat Ditumpas Dapat Dikalahkan Oleh Pasukan Kita Yang Pada Waktu Itu Dipimpin Oleh Majen Soharto Bahkan PKI Itu Di Tahun 1966 Dianggap Sebagai Partai Terlarang Di Indonesia Sehingga PKI Tidak Didinkan Hidup Di Indonesia Pada Zaman Orde Baru Tahun Pemberontakan PKI Itu Gagal Dengan Kegagalan Itu Pantasila Tidak Goyah Pantasila Itu pun Tetap Menjadi Ideologi Dan Menjadi Dasar Negara Indonesia Kita Sangat Bangga Bahwa Ideologi Pantasila Itu Tetap Dipertahankan Di Indonesia Ideologi Komunis Dan Ideologi Pantasila Itu Sangat Mertolak Belakang Dimana Ideologi Komunis Tidak Mengakui Adanya Tuhan Sedangkan Ideologi Pantasila Mengakui Adanya Tuhan Selain Itu Ideologi Pantasila Ini Adalah Ideologi Yang Sangat Tepat Bagi Bangsa Indonesia Dimana Pantasila Ideologi Pantasila Ini Mampu Menyatukan Semua Masyarakat Indonesia Yang berbeda Beda Beda Suku Beda Agama Beda Keyakinan Yaitu Bineka Tunggalika Walaupun Beda Tetapi Satu Juga Yaitu Indonesia Yang Dilambangkan Oleh Pantasila Ajaran Pantasila Ideologi Pantasila Ini adalah Ideologi Yang sangat Tepat Bagi Bangsa Indonesia Oleh Karena Itu Jangan Kita Siasiakan Ideologi Pantasila Ini Kita Laksanakan Ideologi Pantasila Ini Dengan Sebaik Baiknya Pemerintah Harus Mampu Menerim Harus Mampu Menjalankan Ideologi Pantasila Ini Dengan Sebaik Baiknya Kalau Ideologi Pantasila Ini Dijalankan Dengan Sebaik Baik Oleh Pemerintah Dan Juga Kita Nistaya Indonesia Ini Akan Menjadi Negara Yang Maju Sampai Sampai Sampai